Halo lagi semua, ini baru aja opening kiln ya pagi ini. Sudah mulai cooling, jadi sekarang udah kemarin dibakar sampai jam 8 malam. Terus pagi-pagi waktu kita bangun kira-kira jam 8 pagi, dibuka sedikit pintunya, dalamnya masih cukup panas. Mungkin masih 200-300 derajatan yang bagian atas. Jadi biasanya kita buka peephole-nya sedikit, buka cerobongnya, supaya dia mulai mendingin lebih cepat, mendinginnya pelan-pelan. Sebenarnya sih lebih bagus di pelan banget dinginnya, tapi biasanya kita sudah excited pengen ngeliat barangnya, jadi kayak agak dipercepat pendinginannya. Nah ini biasanya hal pembukaan kiln ini yang paling menyenangkan buat poter-poter. Udah berapa barang udah dikeluarin, jadi udah banyak yang kosong. Ini sampel-sampelnya ya, kita biasanya suka kalau untuk pelan ter maunya itu hitam, matte. Hitam dan tidak mengkilap kayak shiny-shiny gitu. Jadi ini cukup perfect sih, cukup apa yang kita maukan. Ini yang aku bilang indikatornya. Jadi biasanya aku pakai powder daripada glassier, taruh di piece of clay, ditaruh di depan peephole-nya. Ini yang aku lihat untuk kasih tahu indikator bahwa pembakarannya sudah kelar atau belum. Ya, jadi kalau dia nanti kelihatan di peephole-nya udah semuanya gather, kayak blop-blop gitu, sudah melting. Itu artinya udah mulai meleleh, terus dibiarin lagi, bakar terus. Lama-lama dia kayak settle down, jadi kayak flat begini. Ya, kalau dilihat dari peephole-nya. Nah, itu biasanya mengindikasikan bahwa glassiernya semua sudah meleleh dengan sempurna. Dan sudah boleh dimatikan kiln-nya. Jadi ada satu biasanya di bawah, ya, atau di sini di bawah. Di atas, di depan peephole. Satu lagi di bagian atas, jadi tahu gitu kira-kira atas bawah, dua-duanya sudah melting. Soalnya di kiln itu tidak selalu sama temperaturnya. Jadi sering kali di atas lebih panas daripada di bawah. Terus kiln ini juga downdraft kiln. Jadi artinya cerobongnya itu bukannya langsung lubang dari atas ke atas ada lubang. Tapi lubangnya itu di bawah, jadi masih ada dinding lagi. Jadi panasnya itu naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke lubang cerobong itu baru keluar gitu. Jadi itu dipanggilnya downdraft kiln. Itu lebih membuat kiln-nya panasnya lebih even. Soalnya dia mesti rotate dulu, bawa ke bawah lagi, baru keluar gitu. Kalau kiln-kiln yang updraft, jadi langsung ada lubang di atas, langsung ada cerobong, itu sering panasnya langsung keluar ke atas. Jadi kurang bagus, kurang efisien gitu ya pembakarannya. Sering kebuang-buang, panasnya langsung keluar, escape. Nah ini. Terus kalau glassier juga ditaruhnya, di aplikasikannya tebal. Tebal, tebalnya beda, double layer, single layer itu semua mempengaruhi. Jadi ditaruhnya di kleapa, mempengaruhi. Ketebalan glassiernya itu mempengaruhi. Lokasi di mana di kiln-nya itu mempengaruhi juga. Apalagi kalau di gas. Soalnya itu tadi, temperaturnya nggak banyak. Banyak beda-beda. Ada yang bagian lebih panas, ada yang lebih dingin, dan lain-lain. Seperti ini nih, ada yang titip bakar, bekas muridku ini. Jadi ini bagian dia agak di sini, dan fire dari sini. Jadi kayaknya di bagian ini lebih banyak reduksi. Nah, hasilnya begini nih. Jadi ada carbon trapping, which is banyak orang potter kalau di reduksi, pemakan reduksi demen. Apalagi untuk ke glassier-glassier casino gitu. Glassier yang ada, mengandung banyak clay-nya. Kita lihat, jadi kayak bloci-bloci gitu. Ini yang satu lagi ada ditaruh di sini. Aku assume sih, clay-nya sama ya. Jadi kayaknya semuanya sama, tapi lihat. Yang ini sama sekali nggak ada carbon trappingnya gitu. Jadi putih aja gitu. Dan gini-ginian sih, ya taste sih. Matter of taste. Ada orang yang sukanya kayak putih doang, ada yang suka kayak begitu. Kalau saya personally like, suka yang ada carbon trapping begini. Lebih menarik jauh. Tapi itu, ya itu. Ada orang yang geli. Ini masih dalam, masih agak hangat. Terus satu lagi tip untuk bakar. Biasanya siapin beginian, banyak kan. Jadi bikin-bikin kayak flat-flat clay gini. Ini kalau glassier-nya sampai ngedrip atau clay-nya meleleh atau apa, bisa nempelnya ke sini. Jadi tidak merusak kiln shelf-nya. Jadi itu another tip ya. Sangat membantu untuk potri. Jadi dibuatlah giniannya sebanyak-banyaknya. Terus taruh barang yang ada glassier ada. Pokoknya yang kamu nggak pasti apaan. Taruh di atas itu. Pasti membantu. Jadi kalau sampai ada masalah, glassiernya meleleh, nempel, dan lain-lain. Tidak merusak kiln shelf-nya. Kiln shelf-nya yang mahal banget dan susah bersihnya juga. Lebih banyak kerjaan. Jadi lebih bagus pakai cookie namanya. Buat-buatin cookie dari clay begini. Oke. Jadi itu saja pembicaraannya. Oh juga aku kalau di sini bakarnya semuanya ke 1100. Jadi banyak orang itu biasanya bakar dua kali. Beda-beda. Bakar biskutnya lebih dingin. Biasanya sampai 1000 derajat saja atau 900 derajat. Terus nanti dari glassier, terus bakar lagi yang spesial. Seluruhnya cuma glassier doang dan lebih tinggi pembakarannya. Kalau aku dari dulu sudah decide untuk bakar cuma sampai 1100. Dan bisa bareng-bareng. Jadi aku bisa bakar bareng-bareng biskuit dan glassier at the same time. Which is pretty good jadinya. Jadi nggak harus bikin spesial-spesial dua kali firing. Bisa dua-duanya. Tapi juga artinya glassierku selalu aku bakarnya juga cukup pelan. Soalnya biasanya orang kalau udah di biskuit dulu. Cuma tinggal pembakaran glassier. Tidak harus terlalu pelan-pelan kayak biasa gitu. Nggak perlu sembilan jam. Jadi bisa dalam lima, enam jeman sudah kelar langsung. Candlingnya nggak harus terlalu lama. Candling sejam, dua jam udah cukup. Terus langsung kencangin aja ke atas. Kalau sudah di biskuit dulu. Ya itulah. Oke. Sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di komentar saja. Sampai jumpa lagi tempat lain. Jangan lupa. Terima kasih.